Angsa dan Danau Ajaib Di sebuah desa kecil yang damai, terdapat sebuah danau yang jernih dan indah. Di danau tersebut, hidup seekor angsa putih yang bernama lili. Lili adalah angsa yang sangat baik hati dan bijaksana. Setiap pagi, lili akan berenang mengelilingi danau sambil menikmati keindahan alam di sekitarnya. Suatu hari, saat lili sedang berenang, ia mendengar suara tangisan. Lili merasa penasaran dan segera berenang menuju sumber suara. Ternyata, di tepi danau, ada seekor kura-kura kecil yang tampak sedih. Lili mendekati kura-kura itu dan bertanya, Hai kura-kura kecil, kenapa kamu menangis? Kura-kura itu menjawab, aku tersesat dan tidak bisa menemukan jalan pulang. Aku sangat takut dan khawatir. Lili tersenyum dan berkata, Jangan khawatir, aku akan membantumu menemukan jalan pulang. Ayo, naik ke punggungku, dan kita akan mencari tempat tinggalmu bersama. Kura-kura kecil merasa lega dan naik ke punggung lili. Dengan hati-hati, lili berenang mengelilingi danau sambil mencari tanda-tanda tempat tinggal kura-kura itu. Selama perjalanan, mereka bertemu dengan berbagai hewan lain yang tinggal di sekitar danau. Seperti ikan-ikan kecil, katak, dan burung-burung yang berkicau riang. Mereka semua memberikan petunjuk tentang arah yang harus diambil untuk menemukan rumah kura-kura kecil itu. Setelah berjam-jam berenang, akhirnya lili dan kura-kura kecil menemukan sebuah gua kecil di tepi danau yang penuh dengan kura-kura lain. Kura-kura kecil itu sangat senang dan berterima kasih kepada lili atas bantuannya. Terima kasih banyak, lili. Kamu sangat baik hati. Aku tidak tahu apa yang akan kulakukan tanpamu, kata kura-kura kecil dengan mata berbinar-binar. Lili tersenyum dan berkata, sama-sama, kura-kura kecil. Aku senang bisa membantumu. Ingatlah, selalu ada teman yang akan membantumu jika kamu berada dalam kesulitan. Sejak hari itu, lili dan kura-kura kecil menjadi teman baik. Mereka sering bermain bersama di danau dan menghabiskan waktu dengan gembira. Dan setiap kali ada hewan lain yang membutuhkan bantuan, lili selalu siap untuk membantu dengan hati yang penuh kasih. Dan begitulah, di danau yang indah itu, lili si angsa putih mengajarkan semua hewan tentang arti persahabatan dan kebaikan hati. Danau itu pun dikenal sebagai danau ajaib karena disanalah banyak keajaiban persahabatan dan kebaikan terjadi. Selesai. Selesai.